Shalom, selamat menikmati. Shalom, selamat menikmati. Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Christus. Shalom teacher, semoga Tuhan memberkati kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, terlebih dahulu teacher akan mengajak anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Cicat Karno akan berdoa dan siapkan dirimu, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa berkatmu hari ini. Terima kasih berkat kesehatan, kekuatan, nafas yang baru daripada Tuhan. Sehingga kami boleh bangun dalam keadaan sehat, tubuh kuat, diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami memulai segala kegiatan kami sepanjang hari ini, Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti akan firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak hari ini, Ticat Karno akan membagikan tema firman Tuhan, yaitu Ada Tuhan yang turut berperang. Sekali lagi, ada Tuhan yang turut berperang. Nah, anak-anak tau kau kamu bahwa Daud adalah seorang gembala domba. Sebelum dia menjadi raja tentunya. Dia dipercayakan oleh ayahnya untuk menggembalakan 2-3 ekor domba saja. Dan Daud melakukannya dengan setia. Nah, setiap hari sebenarnya Daud ini mengalami ketakutan. Tapi karena dia percaya terus kepada Tuhan, dia memiliki hikmat. Tentunya dia menyediakan gada dan tongkat. Dimana gada dan tongkat ini menjadi alatnya Daud untuk menjaga domba-dombanya dari serangan serigala dan singa. Jadi, supaya singa dan serigala tidak memakan 2-3 ekor domba-dombanya Daud ini, maka Daud mempersiapkan alatnya, yaitu gada dan tongkat. Tentunya dia juga memiliki iman kepada Tuhan. Makanya dikatakan bahwa Daud ini merobek mulut singa. Bahkan serigala juga dibunuhnya. Ya, binatang-binatang puas bisa dikalahkan oleh Daud. Karena apa? Karena Daud mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kita lihat anak-anak di dalam Masmur 23 ayat yang keempat dikatakan, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi, Daud di sini menuliskan firman Tuhan mencatat di dalam kitab Masmur, pasal 23 ayat yang keempat dikatakan, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, Nah, dikatakan gadamu dan tongkatmu ini seperti senjata bagi Daud. Nah, anak-anak, apa yang menjadi senjata di dalam kehidupan kita? Ya, itu adalah firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan hidup dan berkuasa. Oleh karena itu, jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa hari-hari ini penuh dengan kejahatan. Penuh dengan ketakutan. Apalagi dengan keadaan yang sekarang ini ya, kita tahu bersama virus corona masih ada di setiap bangsa-bangsa. Itu membuat banyak orang takut. Tapi karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Ada Tuhan yang berserta dengan kita. Tapi jangan lupa, tetap jaga jarak. Jaga kebersihan ya. Tetap menjaga diri kita daripada orang-orang yang tidak kita kenal. Supaya virusnya tidak tertulah dengan kita. Dan kita pun hidup dalam keadaan sehat. Boleh melakukan segala aktivitas kita. Ya, anak-anak. Nah, anak-anak di dalam firman Tuhan juga berkatakan, berkata di dalam Masmur 61, ayat yang keempat dikatakan, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, kata Daud. Menara yang kuat terhadap musuh. Nah, anak-anak Daud juga menceritakan di Masmur pasal yang ke-61, ayat yang keempat ini dikatakan, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindungan. Jadi, Daud mengakui bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Perlindungan itu berarti artinya kita sedang berada di bawah. Kita mengaku bahwa Tuhan yang sanggup menguasai kita. Dikatakan juga menara yang kuat terhadap musuh. Musuh kita sekarang ini apa? Kalau karena musuh kita semua dunia sedang digoncangkan dengan virus corona, ini sekarang musuh kita. Jadi, kita harus waspada, tapi kita juga tidak boleh jadi takut. Karena kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang akan melindungi kita. Kita punya Tuhan yang akan menjadi sumber menara yang kuat, yang mampu melindungi kita dari penyakit yang ada. Ya, anak-anak? Nah, sampai di sini, renungan penyakit Tuhan yang boleh teacher bagikan. Dan, satu pesan Tuhan hari ini adalah, jangan pernah takut karena kita punya Tuhan yang hidup. Oleh karena itu, jangan lupa berdoa dan mengandalkan Tuhan sebelum belajar, sebelum melakukan segala aktivitas kita hari demi hari. Kita berdoa bersama-sama mengucap syukur buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firmanmu yang sudah kami dengarkan. Kami percaya bahwa kami dipelihara oleh Tuhan, kami dilindungi oleh Tuhan, kami dijagai oleh Tuhan dari segala penyakit yang ada, bahkan marah bahaya, kecelakaan yang ada. Karena kami punya Tuhan. Karena itu Tuhan ajarkan kami, supaya kami terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, berkati anak-anak kami semua, yang sedang mengikuti pembelajaran, baik les maupun daring Tuhan Yesus, maupun orang tua yang sedang mendampingi mereka. Tuhan Yesus juga memberkati orang tua mereka, papa mama mereka yang sedang bekerja Tuhan. Tuhan memberikan mereka perlindungannya daripada Tuhan. Bahkan teacher-teachernya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, ini dua ucapan syukur kami, kami masuk ke hari yang baru ini. Amen. Nah anak-anak sampai disini pertemuan kita, Tuhan Yesus memberkati.